Berapa lama? Jadi video klip itu kalau nggak salah di Bandung. Di Bandung. Hotelnya, kalau nggak? Sang Kuryang kalau nggak? Iya, dua tahun lalu lah ya, Wak. Terus, ya gitu udah. Jadi seminggu sebelum udah dikasih scene-nya. Oh, jadi konsepnya gini. Kustomnya gini, gini, gini. Harus ada beberapa kustom. Jadi satu minggu sebelum kita udah bener-bener prepare buat video klip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat ulang tahun mungkin ya buat yang hari ini lagi ulang tahun. Kalau misalkan ada notifikasi terus keklik. Dan akhirnya aku buka video ini. Berarti ada sesuatu yang baru yang ada di Nagasuara Official ya. Hari ini di Nagasuara FM Radio temen, di channelnya Nagasuara FM. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama udah kelihatan. Di sini ada siapa? Jadi ada cewek cantik yang baru ngeluarin lagu terbaru di Nagasuara. Terus juga mungkin lagu perdana juga ya di Nagasuara ya. Jadi buat yang penasaran kira-kira hari ini ngobrol sama siapa? Nanti setelah gue ingetin. Buat yang belum follow semua social medianya Nagasuara FM. Terus juga Nagasuara Official jangan lupa di follow. Di subscribe juga channelnya di komen yang baik-baik. Gak apa-apa sih. Komen yang agak sedikit nyelannya gak apa-apa. Asal jangan yang negatif ya. Harus positif dan itu membangun. Oke? Ya udah buat yang penasaran. Kira-kira hari ini gue bakalan ngobrol sama siapa? Ini dia ada Vini Karissa. Coba tolong biar ada kerjaan yang di studio. Ya anggaplah banyak orang ya. Meskipun di studio gak boleh ada banyak orang ya. Jadi hari ini gue bakalan ngobrol sama Vini Karissa. Coba Vini lu kenalin diri dah. Lu siapa? Dari mana apa segala macem. Oke, jujur li. Jujur li ya. Oh udah ini ya kayak udah gabung sama geng Jaksol. Enggak sumpah ini aku agak gugup sih. Apa soalnya ini kayak podcast pertama. Baru pertama. Eh gak usah gugup. Santai aja ya. Santai aja, santai aja. Kita ngobrol sama. Jujur li. Jujur li. Cus. Halo, perkenalkan nama saya Vini Karissa. Jadi aku. Asal? Asal Manado. Jadi aku baru aja rilis lagu di Naga Suara. Judulnya Kau Bilang Takan Pergi. Kau Bilang Takan Pergi ya. Yeay. Kita tepuk tangan buat lu ya. Karena baru ngerilis lagu ya. Kelihatan sih sama kedengeran kalau nervousnya gak usah nervous. Kita mau ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Karena kalau misalkan udah ada di podcast ini. Gua pun tidak menyiapkan pertanyaan. Dan gua yakin lu juga belum memikirkan pertanyaan gitu. Memikirkan jawabannya. Jadi kita santai aja. Santai aja. Alir aja lah ya. Betul. Jadi Vini Karissa ini asli dari. Manado. Manado. Adeknya ini udah disini duluan. Namanya adalah Chris Martin. Chris Martin. Jadi lu tinggal disini sekarang di Jakarta? Iya. Di mana? Di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Oh oke pantes ya. Kayak jujurli-jujurli. Literally gitu. Tapi mungkin mainnya kebanyakan lu jaksel gak? Oh iya. Makanya ke gue dong. Ke jaksel. Nak jaksel nih. Eh berarti lu udah berapa lama tinggal di Jakarta? Aku udah 4 tahun. 4 tahun? Dari 2020? Wah pas pandemi dong? Iya tapi tinggal stay-nya ya. Tapi kalau main ke Jakarta udah dari. Oh iya kalau main-main mah pasti sering ya. Tapi kalau untuk bener-bener stay-nya dari 2020? 2020. Yaudah berarti kita bakalan bercerita soal perjalanan lu menuju ke Jakarta. Coba diceritain. Menuju ke Jakarta? Ya dateng aja sih gitu. Ah dia emang ngebosenin ah. Udah. Enggak. Enggak. Jadi 2020 akhirnya lu memutuskan ke Jakarta. Iya. Kenapa? Jadi 2019 aku sempat tinggal 3 bulanan kayaknya. Lagi mencoba-coba keangan buat stay. Akhirnya pulang. Karena 2019 itu kan sempat. Pandemi. Pandemi awal. Nightmare. Terus abis itu pulang. Terus balik lagi 2020 akhir. Kok lu pulang lagi? Lu gak kapok? Pandemi. Oh enggak. Takut lagi. Maksudnya balik lagi kemana dok? Enggak. Di Jakarta 2019 awal. Terus pulang lagi. Ke sini. Baru balik lagi. Jakarta. Terus kenapa lu memutuskan untuk balik lagi? Lagi pandemi loh. Emang lu gak takut? Kan 2020 udah. Oh udah mulai. Udah mulai endemi ya. Karena kan udah ke vaksin. Oh iya bener. Vaksinnya udah banyak lagi ya. Oke. Terus 2020. Oke. Gue kayaknya bertekad dan tikad gue bulan ke Jakarta. Kenapa tuh? Motivasi lu gak apa? Karena motivasi aku ya. Pengen ngerasain aja hidup merantau gitu gimana. Asih. Emang sebelumnya belum pernah jauh-jauh? Di Manado aja sih. Oh di Manado aja. Terus lu ngapain di Manado? Coba gue pengen tau kegiatan lu di Manado sebelum akhirnya lu hijrah ke Jakarta. Aku di Manado ya kerja. Aku tuh seneng banget berbisnis gitu. Oh bisnis apa tuh? Jadi dulu pernah aku coba jualan baju. Jualan mebel tapi gak keterusan. Kenapa? Iya soalnya papa aku sakit. Oh oke 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 oke. Terus akhirnya aku ke Jakarta. Hah? Orang tua ditinggal dong? Eh tapi masih lengkap kan? Lengkap. Masih lengkap. Terus bukan apa ditinggal pas lagi sakit? Wah enak durhaka lu. Oh enggak. Maksudnya sakitnya tuh bukan yang kayak parah. Oh oke 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 oke. Jadi masih sakit. Jadi dia harus ninggalin pekerjaan yang berat gitu kan. Gitu tapi masih masih fitur. Sekarang masih sehat ya. Ya aku jatuh lah. Ya bersyukur lah ya. Kalau Vinny ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak ketiga. Anak ketiga dari? Empat bersaudara. Anak ketiga dari empat bersaudara. Oh bungsu tapi gak jadi ya. Jadi kayak anak gak diarepin gitu. Tapi lu gak sensi kan sama Chris kan? Ya kan siapa tau sensi ya. Ah dasar gara-gara lu gue jadi gak jadi anak bungsu. Gitu. Enggak soalnya kan. Yang diarepin jadi Chris tuh awalnya aku kan. Ah gimana? Oh iya oke. Anak bungsu. Gara-gara lu jadi anak cowok kan gitu kan. Oke oke oke. Akhirnya yang keluar aku. Ya untung aja loh gak kayak gue. Maksudnya gak tau. Gak laki banget gitu. Oke oke. Terus akhirnya gak jadi gitu ya. Gak jadi. Jadi aku dulu suka diledekin kan. Terus aku ngomong. Apaan sih emang aku ini anak yang gak diarepin. Anak. Anak yang gak diarepin. Anak yang diarepin gitu kan. Enggak dong. Enggak salah maksudnya. Tapi gak apa-apa. Terus yaudah cari lagi kan. Nyari lagi. Akhirnya dapet si Chris. Nyari lagi. Bentar. Bentar sebentar. Ini makasih lo rancu banget. Nyari lagi emang nyokap bokap lo. Tiap ada orang. Oke gue akan angkat jadi anak. Oke gue akan. Kan gak gitu wah. Kamu siap berusaha bikin lagi. Oh berusaha bikin lagi. Oh karena gak puat. Emang sebelumnya anak. Dua sebelumnya. Cowok. Cewek semua. Oh cewek. Cewek semua. Oh pantet. Akhirnya stop di Chris ya. Karena udah dapet cowok. Udah puas orang tuanya. Berarti gak usah nyari-nyari lagi. Biar anaknya nyari-nyari. Iya bener-bener. Biar anaknya nyari jodohnya sendiri. Oke. Terus. Keseharian lo dimana dah seperti apa? Aku. Ya gitu. Ya gimana kan gue gak tau. Lo jelasin dong. Mikirin hidup pastinya. Aduh. Ya berusaha. Sorry. Emang lo umurnya. Kalau boleh tau berapa? Berapa coba. Berapa? Berapa. Iya. Dia mah nanya-nanya lagi. Coba tebak. Dua. Berapa? 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 Iya bener. Makasih loh. 23. Oh my god. Serius? 23. 24. No. 25. 26. Terlalu. Beneran. 26. 31. 31. Oh 31. Masih muda. 31 lah masih muda. Tapi makasih loh udah bilang aku 23. Iya kan. Kalau aslinya keliatan kayak 23. 25 deh 25 lah gak apa-apa. Tapi udah ada pasangan? Hah? Udah ada pasangan? Aku pasangan. Aduh. Ada gak ya? Abis ini curhat nih. Oh. Lagi kosong ya? Iya. Semoga kalau siapa tau kan ada yang nonton ini. Terus kayak. Wah. Kayaknya Vinny ini adalah tipe gue. Aduh. Emang tipe cowoknya kayak gimana? Aku. Yang penting baik aja sih. Seiman gak? Iya. Gak perlu? Harus. Oke. Kayaknya harus. Harus iman. Oke. Terus? Terus. Terus kaya gak? Hah? Kaya gak? Iya harus. Oh harus kaya ya. Oke harus. Kayak apa? Kayak pengetahuan. Gak usah munak. Maksudnya tuh. Maksudnya tuh settle gitu ya. Harus ada. Harus kaya. Misalnya. Kayak pengetahuan. Kalau orang kalau kaya pengetahuan juga pasti kaya. Tapi duitnya harus banyak dong. Kaya duit juga. Harus bekerja mungkin ya. Iya. Harus ada pekerjaan kan. Kan sekarang banyak yang mau kondo. Gitu ya kan. Tekong deh ayo. Terus 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 harus yang kerja. Umur umur umur. Umur. Harus di atas lu atau gimana? Di bawah akulah. Eh? Lu suka berondong. Iya gak apa-apa. Berondong yang penting dia bekerja. Bekerja. Oke mungkin 30 gitu ya. Atau 29. Ya lu yang belasan mah belum pernah kerja lah. Yang belasan juga yang di bawah akulah. 27. Tapi kan berondong rata-rata. Eh ya. Menaruhkan harapan sama lu pasti. Tapi sebelum-sebelumnya pasti lebih muda ya dapetnya ya. Iya. Iya lebih muda ya. Oke berarti dia apa merekanya suka. Yang sudah mateng ya. Udah berpengalaman ya. Eh tapi sebelumnya. Apa? Sebelum akhirnya menjomblo. Apa? Pernah membina rumah tangga lagi hubungan? Pernah. Terakhir kapan pacaran? Setahun yang lalu. Apa setahun yang lalu? Berapa tahun pacaran? Sekitaran tiga tahunan. Tiga tahunan? Putusnya karena apa? Beda agama. Oh iya. Temboknya terlalu tinggi. Kalau udah kerjaan udah bagus lagi. Iya bener, 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 bener. Ini tolong ya. Eh enggak deh. Itu mah karena pribadi kan. Maksudnya kalau misalkan lu meyakini harus punya pasangan yang seiman ya yakinilah. Itu yakinan lu. Tapi kalau ternyata ah gak masalah beda agama yaudah ya terserah gimana keyakinan aja gitu. Tapi kalau lu pribadi kalau bisa seiman. Tapi kan ternyata tiga tahun juga gak seiman. Tapi ke seiman juga kadang gak. Tapi ya diusahin lah. Iya balik lagi kan. Balik lagi ke orang masing-masing kan. Iya betul, betul, betul. Itu mah ya gimana lu aja kalau lu ternyata memang cocoknya sama yang beda gitu ya. Terus akhirnya langgang ya bagus buat lu. Tapi kalau akhirnya tahu temboknya ternyata gak bisa roboh ya itu juga kembali lagi. Karena keyakinan lu mungkin di awal-awal terlalu yakin gitu. Tapi kapok gak sama yang beda? Kapok sih enggak. Jadi kayak kita mutusinnya ya baik-baik gitu. Oh baik-baik. Karena ya memang tembok itu ya. Lu nya gak bisa login, denya gak bisa log out. Dia login log out. Oke. Terus seorang Vini di Manado seperti apa orangnya? Aku. Mana ya? Bingung juga aku jelasin. Eh ceria atau apa gitu. Aku tuh kadang-kadang introvert, kadang extrovert. Tergantung dimana aku. Emang hobi lo apa? Aku nyanyi. Oh hobinya nyanyi? Dari kecil. Dari kecil. Cita-cita lu emang dari kecil lu pengen jadi apa? Penyanyi. Jadi penyanyi sih. Cuman itu cita-cita aku sebenernya cuma nyampe pas waktu aku SMP. SMA udah gak ada lagi cita-cita itu sebenernya. Cuma punya cita-cita? Sampai dengan sekarang? Maksudnya yang pas SMP, SMP terus masuk SMA itu udah cita-cita nyanyi aku udah gak ada lagi sebenernya. Terus akhirnya aku datang ke Jakarta terus kayak, ah ngapain ya di Jakarta gitu kan. Aku bisa apa gitu kan di Jakarta. Eh ternyata aku inget. Oh iya kan aku bisa nyanyi gitu kan. Nah pas kebetulan ketemulah sama si, apa? Dona. Oke. Akhirnya ditawarin lah gitu. Tapi selain bernyanyi, menurut lo seorang Vini Karissa ini passionnya apa? Aku seneng olahraga. Oke olahraga. Terus ya senengnya gitu bikin-bikin apa gitu yang bisa jadi duit. Iya bikin. Oh yang usaha-usaha tadi kan. Usaha-usaha. Passionnya. Oke baiklah gak apa-apa. Sebenernya yang penting duit apalagi 30 ke atas kan. Kita mikirnya apa-apa harus cuan gitu. Bukan money oriented. Bukan. Cuman ya memang apapun ya. Apalagi di Jakarta. Iya apalagi di Jakarta. Eh tergantung tau. Di Jakarta juga. Tapi kan orang-orang tuh ngiranya, wah di Jakarta hidupnya mewah mahal-mahal. Enggak tergantung. Semuanya tergantung. Kalau lo mau memilih untuk hidup mewah ya silahkan gitu ya. Kalau lo mau setiap hari makan mewah juga silahkan. Padahal kan pilihannya warteg masih ada. Warung nasi masih ada. Pinggir jalan masih ada. Itu ya tergantung lo. Nah emang lo sebelum lo datang ke Jakarta nih. Pemikiran lo. Wah gue bakalan jadi apa ya di Jakarta. Lo udah berpikir itu gak? Enggak ah. Oh enggak? Ngalir aja gitu. Oh ngalir. Oh anaknya tuh. Soalnya aku kan ada saudara di Jakarta. Jadi lo gak takut gitu ya. Gak takut. Banyak kok kita family. Oke baik lo. Jadi tujuan satu-satunya adalah untuk menjadi seorang penyanyi. Iya salah satunya. Oke berarti gue harus tes ya. Karena lo kan passionnya dari awal ingin menjadi penyanyi. Kita tes aja langsung. Dengerin suara Vinny Karissa secara langsung. Coba lo nyanyiin lagu yang lo suka banget. Lagu yang lo banget kuasain. Coba kasih tau temen radio nih. Lagunya Whitney Houston. Whitney Houston. Yang. Iya. Apa? Titelnya? Mana gue tau. Kan banyak juga. Yang mana? The Greatest Love of All. The Greatest Love of All. Silahkan. Ini dari mana? Dari rumah sih kayaknya. Nyanyinya lo dari rumah terus kesini. Nyanyi dari referen aja. Dari awal aja kali ya? Dari awal? Kalau lama aja. Dari awal dari intro kalau bisa. Coba, coba, coba. Coba. The Greatest Love of All. It is is to see. Salah kayaknya. Teknik. Learning to love yourself. The real love of all. Yeay. Maaf, gak lupa liriknya. Masih belum kedengeran ya. Suaranya enak, masih belum kedengeran. Coba, ada lagu Indonesia yang lo bisa banget. Lo banget lah gitu. Coba, lebih relax lagi, lebih pede lagi. Apa ya? Apa? Apa? Masa iya lo gak punya lagu kesempatan? Aku punya semua. Coba kita tanya. Itu saudara atau temen? Saudara. Saudara. Siapa namanya? Ria. Coba, Ria. Lo suka denger dia nyanyi gak? Atau lagu yang sering dia nyanyiin lagu apa? Letly atau... Ya terserah. Yang sekarang-sekarang deh yang sering dinyanyiin. Yang terakhir ya? Ada dari The Virgin. Tuh, coba The Virgin aja The Virgin. Kau kan selalu tersimpan... Oh, salah. Nggak, 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 lanjut, lanjut, lanjut. Oke, soalnya belakangannya. Iya kan? Kau kan selalu tersimpan di hatiku, meski ragaku tak dapat ku miliki, jiwaku kan selalu bersamamu. Meski kau tercipta bukan untukku. Semuanya. Semua. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi, hanya untuk bersamanya, ku mencintainya. Sebenarnya cuma bumbu pede aja yang mesti kurang. Iya, iya. Suara lu udah bagus, pede aja. Yakin aja cuy, pokoknya lu harus yakin kalau suara lu lebih oke daripada orang-orang yang ada di sini. Aamiin, oke. Ya, lu yakin aja, kan lu udah terjun di dunia entertainment ini. Jadi yaudahlah ya, kayak gitu. Jadi semua orang harus tahu Vinny Karissa. Oke ya. Lu ada, ini nggak ada lagu yang lu suka lagi yang di Nagasuara? Apa ya? Apa? Lagunya Chris Patti. Boleh, boleh, boleh. Tapi refnya aja, refnya aja. Iya, apa? Yang mana? Aku kalau diiring langsung, tip, tiba-tiba hilang. Oke, yaudah semoga nanti. Kita ngobrol lagi aja kalau gitu ya. Tapi, maksudnya suara lu oke kan ya? Oke. Oke, oke, oke. Pokoknya lu harus lebih pede lagi ya. Kita lanjut ngobrol. Eh, tapi ini ada satu pertanyaan yang harus banget lu jawab ya. Ini gue baru ingat. Lu kan ke Nagasuara nih. Sebelumnya lu tahu Nagasuara nggak? Tahu. Oh, tahu. Apa yang ada di pikiran lu ketika lu mendengar kata-kata Nagasuara? Atau label Nagasuara? Dangdut. Lu kan pop ngapain kesini? Kan katanya ada pop. Iya sih. Iya benar, benar, benar. Apa selain itu apa? Selain Dangdut, Apa yang di pikiran lu Nagasuara? Keren sih. Soalnya udah kayak menciptakan artis-artis. Lampan atas gitu kan. Penyanyi-penyanyi gitu kan. Terus sampai akhirnya lu ketemu sama Donal. Sampai akhirnya aku ketemu sama Donal. Terus aku dengar dia dari Nagasuara kaget. Itu beneran nih. Gimana kagetnya pasti? Gini, gini. Chris. Sama-sama. Sama-sama. Chris. Cus. Cus gitu. Siapa tau masuk Nagasuara gitu ya. Sampai akhirnya? Sampai akhirnya ya didengerin suara aku. Tahun berapa tuh? Tahun kemarin. Oh, 2023. Bukannya 2022 ya? Gue lebih tau gitu loh. Desember ya bener. 2022 kan? Desember 2022. Ya betul. Terus, proses-proses segala macam. 2023. Berarti cukup lama juga ya. Lu mau rilis lagu ini ya? Setahun lebih loh. Setahun lebih ya. Tapi lagu ini udah lama ada? Udah lama ada. Udah dari Januari, Februari udah selesai syuting. Oh, berarti akhir 2023 si lagu ini udah bener-bener matang? Udah. Oke. Si syutingnya, syuting videoclipnya karena ini udah ada ya? Iya. Itu kapan? Itu Februari, kalau gak salah. Februari 2023. Cuy! Ini mah udah dua tahun kali? Jadi pas take vokal kan, terus abis itu udah langsung videoclip. Oh, oke. Berarti si prosesnya adalah si lagu ini memang sudah ada. Dari 2023. Tapi memang proses awalnya dari 2022. Terus videoclipnya juga dari 2023. Oh, lama juga ya. Jadi gak apa-apa. Yang penting kan udah rilis juga ya. Udah puji Tuhan. Terus gimana perasaan lo setelah udah rilis ini? Sebenarnya senang, tapi ya kayak gimana ya? Guguk gitu kan. Senang tapi bercampur aduk gitu loh. Apa-apa, kenapa, kenapa? Kayak harus memikirkan persiapan, persiapan apa aja gitu kan. Yang dipikiran lo emang apa yang harus disiapin? Mental. Mental. Oke. Soalnya kan aku baru ini kan, baru pertama jadi kali pasti udah mikirin, oh ini pasti bakalan jadi kayak gini, gini, gini. Akunya udah siap lo gitu kan. Oh gitu. Ya udah, itu seiring dengan berjalannya. Waktu lo juga pasti bakalan bisa lah melewati ini ya. Tapi untuk proses setelah akhirnya lo ketemu sama Donal, lo ngobrol-ngobrol, lo ketemu sama Bapak Rahayu. Dan proses recording di 2023 ini seperti apa harusnya? Jadi aku ketemu Mas Donal kan, terus abis itu diajak ketemu dulu sama Pak Rahayu. Sama Bapak. Terus kayak pas ketemu udah, Pak Rahayu cuma lihat, iya, kenalan gitu. Terus pas kenalan, Pak Rahayu langsung, welcome to Kandang Naga Suara. Oh, jadi welcome, Raga Suara, welcome to the club ya. Terus proses recordingnya? Terus abis itu, minggu, abis ketemu Pak Rahayu, seminggu kemudian kalau gak salah, langsung tek. Lo udah langsung dikasih lagu? Udah ada lagunya. Oh, dari lo? Enggak, dari Pak Rahayu. Lo beruntung, termasuk yang beruntung loh. Karena dikasih langsung lagunya sama Bapak loh. Saya tek sama Bapak. Saya thanks dulu sama Bapak. Thank you, Pak Rahayu. Terus, apa-apa-apa. Terus proses recordingnya kan di kantor ya, berapa lama? Seminggu kayaknya. Seminggu? Wah, lama juga cuy. Lo gak bisa, emang gak bisa langsung? Ngafalinnya berapa lama? Teknya sekali doang sih harusnya. Sekali doang? Oh, jadi pas nyampe, aku belum tau nih materinya kayak gimana. Jadi pas nyampe cuman dikasih tau sama Mas Donald, ini nadanya kayak gini, gini, gini. Jadi pas hari itu udah langsung diikutin. Oh, udah langsung hafal? Langsung diikutin. Sebenernya gak hafal juga sih. Tapi kalau sekarang hafal dong. Kan kalau ngetekan, apa? Misalnya gak langsung harus full. Iya, iya, iya. Biaya juga sih. Tapi sekarang hafal dong? Iya. Ya harus dong, lagu lo sendiri masih yang hafal. Masih harus baca teks ya. Oke, terus after dari situ, akhirnya langsung ada obrolan untuk video klip? Belum? Iya, jadi pas lagunya udah selesai, terus udah langsung obrolan langsung video klip. Oke. Ada kesulitan gak lo selama recording proses pembuatan lagunya? Kesulitannya kayak karena baru pertama kali-kali ya, jadi agak ya. Pasti kalau orang paling, kalau pertama pasti gak susah gitu kan. Karena nyanyi live sama take record gitu kan kayaknya harus beda. Beda banget feelnya. Jadi kayak feelnya harus dapet gitu kan. Beda kalau sama yang nyanyi live gitu. Betul. Dan harus di-take berulang-ulang sampai ber-take ya. Oke, terus ngobrolin proses video klip. Video klipnya itu dikerjain kapan? Konsepnya seperti apa? Terus di mana? Terus berapa lama? Jadi video klip itu kalau gak salah di Bandung. Di Bandung. Hotelnya. Mau gak? Sang Kuryang kok gak? Iya, dua tahun lalu lah ya Wak ya. Terus ya gitu udah. Jadi seminggu sebelum udah dikasih scene-nya. Oh jadi konsepnya gini. Kostumnya gini, gini, gini. Harus ada beberapa kostum. Jadi satu minggu sebelum kita udah bener-bener prepare buat video klip. Pas harinya kita ke Bandung. Ya udah, dikirim lah. Apa? Konsepnya. Konsepnya. Terus kayak ya udah. Video klipnya awalnya tuh bercerita tentang. Jadi pacarnya ini. Yang di PHP ini aku ceritanya. Dia pergi ninggalin. Terus itu yang ada buka undangan itu. Jadi undangan pernikahannya dia gitu. Jadi aku kayak mengenang masa-masa lalu sama dia gitu. Oke baiklah. Jadi si lagu ini sama gak? Jadi jalan cerita si video klipnya sama gak dengan lagunya? Atau konsepnya beda? Kayaknya sama sih. Sama ya? Oke. Jadi lagu ini apa? Judulnya sekali lagi? Kau bilang takkan pergi. Nah kau bilang takkan pergi. Jadi kalau temen radio liat video klipnya. Gue sih suka pribadi ya. Suka video klipnya bagus. Jadi ada ceritanya gitu. Meskipun yang jadi model video klipnya. Gak ada lagi apa model? Model video klipnya ada dia sendiri. Tapi gak apa-apa. Low budget ya. Low budget. Tapi mudah-mudahan hasilnya. Bakalan ngedapetin budget yang lebih besar lagi. Amin ya. Si lagu ini. Kalau boleh tahu secara garis besarnya. Bercerita tentang apa? Kalau tadi kan video klipnya. Kalau lagunya sendiri ini bercerita. Kalau lagunya sih ya bercerita tentang ya. Seseorang yang udah mengharapkan lebih kepada pasangannya gitu kan. Tapi berakhir dengan tidak sesuai harapan. Jadi kayak ditinggalin gitu. Sakit banget. Pasti banyak orang yang mengalami ya. Udah pernah. Oh jadi sekalian juga. Sekalian yang mau nuangkan perasaan gitu. Oke. Oh pantesan ini ya. Deep banget ya. Karena lu pernah merasakan hal ini. Iya. Oke. Ada yang pengen ini gak? Maksudnya harapan lu ketika orang lain mendengarkan lagu ini? Lu pengennya seperti apa? Harapan aku ya semoga bisa menghibur. Eh menghibur lagi galuh gak mungkin menghibur ya. Eh siapa tahu kan. Eh bisa menemani kegalauan kalian gitu kan. Terus ya apa ya semoga ya bisa diterima oleh semua masyarakat pencinta musik Indonesia. Gue tambahin aja. Jadi mudah-mudahan si orang yang mendengarkan lagu ini bisa ikut merasakan juga gitu ya. Gimana sakitnya? Sakit banget. Tapi jangan sih. Terus yang pelakunya bisa jangan gitu-gitu lagi gitu. Gimana? Gimana sih? Ya jangan gitu-gitu terus. Tapi si lagu ini putus gak sih sebenarnya? Putus. Putus oke. Terus balikan lagi gak? Kurang tahu. Kayaknya kita harus bikin yang sisi keduanya. Harus bikin cerita kedua lagi ya. Tapi mudah-mudahan si lagu ini bisa menemani orang-orang yang galau lah. Jadi semakin banyak orang puter dan banyak yang ngedengerin banyak orang juga yang suka ya. Amin. Jangan lupa lagunya dipakai di Reels. Terus juga di TikTok si audionya. Terus biasanya kan suka ada tuh yang ngelirih. Kalau enggak tulisan apa si backgroundnya, audionya pake Vinika Risa. Terus apalagi ya. Kenapa gue harus dengerin lagu ini? Kenapa? 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 Kenapa gue harus dengerin lagu ini? Coba yakinin gue buat. Karena pasti ada orang pernah ngerasain hal kayak gitu. Oke. Ya mudah-mudahan gak semua ya. Ya kalau ngasih semua galau semua ya dong. Ya tapi gak apa-apa biar. Oke berarti lagunya enak lah ya. Terima kasih. Genrenya juga pop kan. Tapi ada ini tau, kalau misalkan temen radio dengerin si lagunya. Ada suara Vini tapi dia yang kayak jadi Melayu gitu. Lu merasa gak? Ada. Ada kan? Ada. Ada jadi kayak ada cengkoknya gitu pas gue dengerin. Tanya sama Mas Donald. Tapi lagunya enak. Musiknya kalau yang pengen nostalgiaan musik-musik jaman 90-an. Tapi bukan yang galau ya. Maksudnya bukan slow. Lagu ini bisa jadi pilihan sih buat didengerin. Dengerin aja dulu. Ya siapa tau kan jadi suka ya. Iya. Oke. Coba promoin lagu lo. Apa ya? Apa ya? Promoin lah. Buat pala galauers. Galaauers. Galaauers. Ya semoga lagunya bisa menemani kesedihan kalian gitu. Tapi jangan lama-lama sedihnya. Jangan lama-lama sedihnya. Pokoknya yang penting semoga lagunya bisa enak didenger, bisa diterima, bisa menghibur kalian juga. Jangan lupa dengerin. Kau bilang takkan pergi. Kau bilang takkan pergi. Di semua digital platform, udah bisa di request di semua radio di seluruh Indonesia juga. Video klipnya udah bisa ditonton di naga suara pop ya. Di naga suara pop, itu sama juga naga suara juga. Tapi di naga suara pop, bisa dilihat. Vini Karisa, kau bilang takkan pergi. Yang penasaran kira-kira lagunya seperti apa, kita dengerin langsung ya. Dirimu nyanyi ya, referennya aja. Jangan banyak-banyak. Nanti yang banyak, biar didengerin aja. Oke. Langsung aja. Ini dia, Vini Karisa, kau bilang takkan pergi. Cus. Kau bilang takkan pergi kasihmu. Kau bilang takkan menyakiti hati ini. Oh, tadi cengkuknya di yang tadi ya? Coba-coba lo ini. Hati ini. Oke. Itu donal yang ini, yang ngarahin. Harus kayak gitu. Oke, tapi bagus lah. Sukses, Vini. Sukses di lagunya. Sukses di kehidupannya. Sukses karirnya juga. Gue berdoa, mudah-mudahan lagu ini bisa mengantarkan lo untuk kekesuksesan. Amin. Siapa tahu lagu perdana, bisa banyak orang-orang yang tahu lagu ini. Iya. Gak apa-apa. Kalau lo gak kenal orangnya, lo tahu aja lagunya, gak apa-apa. Itu aja dulu. Karena biasanya orang kalau udah suka lagunya, dia bakalan cari tahu siapa penyanyi. Dipakai terus lagunya ya di social media ya. Yaudah kalau kayak gitu, terima kasih ya udah ngeluangin waktu. Pokoknya sukses terus. Gue doain, lo sukses. Lagunya orang banyak yang suka. Kita ketemu lagi di lagu kedua ya. Di promo berikutnya, oke. Oke teman radio, makasih banget ya buat yang udah nonton. Maaf banget loh siapa tahu kita ada salah-salah kata ya kan. Buat yang pengen tahu kegiatan Vini seperti apa kesehariannya, coba social medianya. Social medianya Vini Karissa. Yang Instagram itu Vini Karissa. C-H-A-R-I-S-S-A. Terus TikTok? TikTok juga sama. Vini Karissa. Oke yang lainnya? Ada? Ada. Apa? WhatsApp. Dia mau ngasih WhatsAppnya. Jangan. Enggak. Lo kalau misalnya mau ngasih WhatsApp, enggak. Nanti kalau ada yang di DM aja ya. Enggak. 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 Enggak kalau WhatsApp juga udah bisa story story. Iya bener-bener. Udah ceku Instagram sama TikTok aja. Yaudah terima kasih teman radio yang udah nonton. Makasih juga ini buat crew yang bertugas hari ini. Ada Mas Asrul, ada Mas Bona, penanggung jawab acaranya, ada Mas Eko. Terus juga teman-teman di Bogor, ada Ferry Herdy dan yang lainnya. Yaudah kalau kayak gitu ya. Kita ketemu lagi di promo berikutnya. Jangan lupa dengerin lagunya Vini Karissa. Kau bilang tak akan pergi. Di semua digital platform, di radio, bisa di request juga. Terus di semuanya. Video clipnya juga udah ada di Youtube. Oke, yaudah kita berdua pamit. Nui Ebi pamit. Vini Karissa pamit. Dadah. Adios. Amigos Permios. Dadah. Assalamualaikum. Bye-bye.